Halo teman-teman, welcome to my channel dan ini adalah review section Oke teman-teman, kita akan mereview sebuah rakyat imitant dari brand Yonex Sebelum kita lanjut untuk membahas secara detail, spesifikasi dan fitur apa aja yang ada pada rakyat ini Buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini, langsung saja di subscribe Dan jangan lupa klik lonceng untuk notifikasi video terbaru selanjutnya Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram dari channel ini ya Oke teman-teman, jadi ini dia Yonex Astro 88 Play 88D tepatnya ya, jadi ini versi yang paling mula dari seri 88 terbaru ya Yang punya Gideon ya, yang paling tinggi yang Pro, yang harganya 2 jutaan Oke, jadi langsung saja kita mulai dari end capnya seperti ini Oke, lanjut ke bagian gripnya Ukuran gripnya ini G5 ya Seperti biasa Yonex agak besar ukuran gripnya ya Oke, kita lanjut dulu ke bagian cone-nya Di sini ada stikl hologram ya Jadi ini adalah rakyat original dari Yonex Kemudian di sebelahnya ada logo PBSI Dan di sini, logo PBSI itu ada tulisan 40G5 ya Kemudian di sebelahnya ada tulisan 20-28 LPS Jadi berat rakyat ini, kosongnya ya Itu dia 83 gram Ini aku dapat yang 83 gram ya Jadi setelah dipasangkan senar dan dipasangkan grip tambahan Beratnya menjadi 94 gram ya Jadi naik 11 gram lah ya Oke Nah, untuk rakyat ini aku belinya di Istana Sport ya Di Jalan M. Sohor atau biasa disebut Jalan Sumatra di Kota Pontianak ya Jadi kalau teman-teman pengen nyari rakyat ini Silahkan langsung saja ke toko Istana Sport ya Nanti aku akan taruh link di deskripsi Oke Dan untuk rakyat ini Teman-teman hanya dapat batang saja Batangan rakyat maksudnya ya Gak dapat senar dan gak dapat grip tambahan Jadi hanya rakyat tok saja Oke, untuk harganya Nanti silahkan teman-teman datang saja ke Istana Sport ya Dapetin harga terbaik di sana Oke Lanjut lagi ke bagian shaftnya ya Oke, sebelum ke shaftnya aku akan bahas chatnya dulu Chatnya ini full glossy Mengkilap ya Warnanya ini warna Apa ya Camel ya Yellow camel atau camel apa ya Pokoknya yang persis lah ya Dengan yang pro versinya Versi mahalnya ya Yang punya Gideon Untuk chatnya full glossy Dan kualitas chatnya menurutku Gak tau lah ya Mungkin karena ini versi murah Jadi disini ada chip Sempat forehand Ketemu forehand Dan langsung ada chip disini Mungkin karena ini versi murah Jadi chatnya itu Ya, tau sendiri lah ya Ada harga, ada kualitas Mungkin kalau teman-teman yang ada versi yang mahalnya Yang versi pro Boleh sharing di kolom komentar Gimana apakah kalian juga mengalami hal yang sama Ketika Gak sengaja Berbenturan dengan sesama rakyat Ya, apakah Ada chipnya juga atau gak Silahkan kalian tulis di kolom komentar Ya Oke Kita lanjut ke bagian shaftnya Kita lihat ada apa aja bagian shaftnya Disini ada tulisan Astro 88D Play Ya Kemudian Disini ada tulisan Developed by Yonex Jepang Jadi racket ini Made in China Ya Tapi tetep Developed by Yonex Jepang Oke Jadi Tadi aku sempat lupa Ini ada Tiga Tiga seri ya Kalau aku gak salah Jadi versi paling Tingginya itu Yang pro Yang kedua Tour Kemudian Game ya Ada empat berarti sama ini Dan yang Paling renta ini Yang versi Yang seri play Oke Untuk Flex racket ini Ini flexnya medium Medium Jadi Untuk akurasi ini Enak banget teman-teman Nanti aku akan sharing setelah Bahas fitur racket ini Oke Untuk jumlah Grommetnya Jumlah grommet racket ini 76 Lubang grommet Ya Itu ciri kasionex ya Itu ciri kasionex ya 76 lubang grommet Gak tau lining kapan Akan meluncurkan yang 76 lubang grommet Karena selama ini Lining Sampai sekarang Masih mempertahankan 72 lubang grommetnya Apakah akan Ada inovasi nantinya Kita lihat aja nanti Oke Jadi di shaftnya ini Hanya ada tulisan Tadi ya Developed by Yonex Jepang Bagaimana sama Made in China Kemudian Kita lihat di bagian Framenya Disini Di kepalanya Ini ada tulisan Isometrik Kemudian disebelahnya Ada rotational generator System Ini fitur wajib Di astrop Kemudian Di bawahnya Ada head heavy balance Dan 10mm longer Sebelahnya lagi Sudah habis Sudah kosong Oke Kita lanjut lagi Di sebelahnya Sama ya Rotational generator System Rotational generator System Kemudian ada Slim shaft Dan Full gravity racket Untuk Cetnya Aku aku ya Ini memang Gak tau Mungkin karena versi Made in China Jadi Cetnya Ya Begitulah Kurang begitu Kuat Beda dengan Yang ini Oke Untuk Senarnya Ini aku pakai Seperti biasa Lining Numbar Rambus Dengan Tarikan 28 Lbs Mesin Digital Bunyinya Seperti ini Ya Untuk Suaranya Memang udah Gak Segaring Waktu pertama Pasang lah ya Karena ini sudah Hampir 3 minggu Aku ngetes Racket ini Kenapa Itu juga Kenapa aku baru Upload videonya Oke Sekarang kita lanjut Ke bagian Pengalamanku Pakai Racket ini Sebelum Pakai Racket ini Aku pakai Lining Turbo Charging Z Yang Seri Combat Itu Enak Mantem Banget Setelah Pindah ke Racket ini Feelnya Hampir sama Cuman Untuk Segi power Ini Aku perlu Lebih Apa yang Lebih Butuh Effort Lebih Untuk Menghasilkan Power Yang Maksimum Mungkin Dikarenakan Yang Turbo Charging Z Combat Itu Flex Itu Kan Dia Di bawah Di bawah Medium Kalau Ini kan Medium Flex Kalau Yang Turbo Charging Z Combat Itu Dia Di bawah Medium Tapi Bukan Flex Jadi Dia Flex Di tengah Kemudian Medium Jadi Tengah Tengah Antara Medium Di bawah Medium Tapi Di atas Flex Jadi Makanya Kenapa Yang Turbo Charging Z Combat Kemarin Itu Power Enak Banget Jadi Itu Dia Untuk Power Ini Memang Aku Perlu Effort Lebih Untuk Akurasi Ini Oke Untuk Placing Ini Juga Oke Mungkin Karena Shift Medium Jadi Untuk Placing Itu Enak Banget Kalau Dibilang Puas Gak Pake Rake Ini Cukup Puas Cuman Buat Saran Kalau Kondisi Kurang Begitu Fit Mungkin Bisa Dijadikan Opsi Kedua Racket Ini Kalau Misalnya Racket Andalan Teman Teman Itu Lagi Putus Senarnya Jadi Bisa Jadi Opsi Kedua Tapi Kalau Lagi Fit Semangat Ini Enak Teman Untuk Smash Ini Sangat Curang Boleh Dihasilkan Untuk Placing Sebenarnya Ini Overall Oke Mungkin Memang Akunya Aja Yang Gak Begitu Cocok Dengan Karakter Racket Your Next Karena Gak Bisa Dipungkiri Teman Teman Karena Aku Pernah Baca Di Kolom Komentar Racket Itu Sebenarnya Hanya Penunjang Selebihnya Itu Yang Paling Paling Apa Yang Harus Kita Tingkatkan Itu Skill Memang Benar Skill Memang Ditingkatkan Tapi Kalau Racket Yang Sebagai Penunjang Ini Fiturnya Gak Sesuai Dengan Karakter Kita Bermanya Percuma Jadi Racket Punya Pengaruh Besar Untuk Performa Kita Di Lapangan Jadi Overall Ini Cukup Puas Bukan Yang Puas Banget Jadi Untuk Power Oke Placing Drive Untuk Main Cepet Juga Defense Ini Aku Agak Sedikit Keteteran Karena Untuk Swing Ini Agak Sedikit Perat Untuk Swing Agak Sedikit Perat Jadi Ini Memang Lebih Cocok Buat Teman Teman Yang Biasa Main Di Belakang Cover Seperti Gideona Main Di Belakang Ini Oke Cocok Banget Kalau Dibikin Peringkat Ini Aku Sering Kelewatan Agak Kelewat Kalau Boleh Dikasih Peringkat Kita Mulainya Mungkin Dari Supermax Supermax Kemudian Ada Ignite 7 Kemudian Setelah Itu Ada Geforce Kemudian Oh Sorry Superlight Max 9 Ignite 7 Kemudian 3D Calibar Geforce 9000 Ultra Strong Extra Strong Kemudian Ada Lining Turbo Charging Tapi Kita Masuk Ke Kategori Ini Aja For You Ignite 7 Sama Super Limex 9 Menurutku Menurutku Itu Gak Masuk Kategori For You Jadi Antara 3D Calibar X Turbo Charging Dan Lining Extra Song Atau Ultra Song Aku Lupa Extra Song Yang 9000 Sama Turbo Charging Dengan Ini Ini Aku Mungkin Bisa Taroknya Di Di Bawah 3D Calibar Jadi 3D Calibar Itu Di Posisi Ketiga Menurut Aku Pribadinya 3D Calibar X Boost Itu Aku Tarok Di Posisi Ketiga Ini Bisa Dibilang Posisi Ke Empat Oke Jadi Tetap Pilihan Pertama Lining Turbo Charging Z Combat Menurutku Itu Yang Paling Enak Buat Aku Pribadi Karena Dari Sisi Power Aku Gak Perlu Effort Lebih Untuk Placing Juga Oke Untuk Main Cepat Juga Enak Meskipun Dia Masuk Kategori Rakyat Beran Jadi Tetap Lining Turbo Charging Z Combat Pilihan Pertama Yang Kedua Mungkin Aku Bakal Pilih Lining Extra Song Yang 9000 Yang Ketiga Aku Tarok 3D Calibar Boost Yang Keempat Yonex Astrox 88D Yang Play Bukan Mengintimidasi Yonex Tapi Secara Pemakaian Aku Pribadi Memang Lebih Cocok Pake Rakyat Lining Dari Sekian Dari Awal Aku Pake Rakyat Beberapa Rakyat Aku Udah Pernah Coba Termasuk RS Kemudian Ada Hayqua Ada Yonex Dan Lining Dan Lining Itu Pertama Kali Aku Beli Yang Turbo X Seri Turbo X Yang X 60 Atau 90 Kupa Yang Versi Murah Pastinya Karena Pemula Itu Aku Langsung Clock Untuk Untuk Main Power Itu Udah Pasti Enak Teman Teman Pasti Tahu Turbo X Dimana Itu Memang Rakyat Power Jadi Untuk Ionex Aku Antara 3D Kalibar X Dengan Ini Aku Mungkin Bakal Lebih Pilih 3D Kalibar X Boost Dibanding Dengan Ini Cuman Kalau Misalnya Teman Teman Kondisinya Lagi Fit Ini Rakyat Bakalan Jadi Rakyat Yang Sangat Powerful Karena Menur Aku Pribadi Ini Sweet Spot Sebenernya Tidak Segede Lining Menurutku Karena Lining Itu Punya Fitur Dynamic Optimum Frame Jadi Fitur Itulah Yang Membuat Sweet Spot Lebih Besar Dibanding Dengan Rakyat Yang Lain Jadi Ini Sebenarnya Lebih Recommended Buat Teman Teman Yang Power Gede Tapi Kalau Power Tanggung Tanggung Terus Ke Bawah Lagi Yang Itu Mendingan Jangan 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 Pilih Rakyat Ini Kalian Bakalan Keteteran Malah Cenderung Khawatirnya Malah Cenderung Kalau Pakai Rakyat Ini Jadi Ini Lebih Untuk Teman Teman Yang Suka Main Di Belakang Pemain Pemain Belakang Maksudnya Bukan Di Belakang Dalam Arti Kata Lain Untuk Pemain Belakang Ini Oke Banget Yang Power Gede Ini Oke Banget Tapi Kalau Buat Kalian Yang Tenaganya Tanggung Gede Enggak Lemah Juga Enggak Mendingan Jangan Jangan Pakai Rakyat Ini Tidak Rekomen Buat Kalian Tapi Kalau Power Gede Ini Oke Sip Oke Sampai Disini Untuk Video Review Kali Ini Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Menonton Dari Awal Sampai Akhir Like Kalau Kalian Suka Video Dislike Kalau Kalian Gak Suka Jangan Lupa Share Video Dan Tuliskan Komentar Kalian Di Kolom Komentar Kita Ketemu Lagi Video Terbaru Selanjutnya Sampai Jumpa